Intro Tahun 2015, krisis keuangan yang melandang Formula One menjadi masalah pelik yang menjadi perpijakan global. Tim dengan dana terbatas seperti Caterham collapse dan tidak mampu melanjutkan partisipasinya. Awan mendung ketidakpastir masa depan juga menerpa Marussia Racing F1. Dua tim yang sedang sekarang tersebut memberikan kekhawatiran tentang nasib olahraga jadarat ini. Apalagi dalam 6 tahun terakhir, F1 telah kehilangan potensi pendapatan sebesar 175 juta dolar. Rating tayangan televisi yang menjadi indikator paling mudah terkait popularitas F1 juga menunjukkan penurunan pada tiap tahunnya. Secara garis besar, kita bisa melihat F1 zaman Bernie Ecclestone mengalami puncak popularitasnya pada tahun 2001. Pada saat itu, tim kuda jingkrak Ferrari merajai kejuaraan bersama Michael Schumacher sampai tahun 2004. Sesuai hukum pasar, ketika ada satu tim yang terlalu menominasi, maka penonton akan mulai jenuh. Dan secara otomatis, membuat rating TV F1 akan menurun. Angin segar berhembus berkat munculnya talenta muda asal Spanyol, yakni Fernando Alonso yang menghatikan hegemone Schumacher di musim 2005 hingga 2006. Otomatis rating TV pun terkerek naik secara signifikan. Trend positif pun terjadi pada tahun 2010 ketika muncul juara-juara baru seperti Lewis Hamilton, Jensen Button, Kimi Raikkonen, dan Sebastian Vettel yang menjadi juara dunia untuk pertama kalinya bersama Red Bull. Meski tidak mampu bertahan lama, karena dominasi Sebastian Vettel dan Lewis Hamilton pada era awal hybrid membuat kejuaraan menjadi monotone. Merosotnya popularitas F1 di mata penonton, termasuk tumbangnya beberapa tim F1 membuat pakar-pakar motorsport mulai angkat suara dan mendesak Benny Acklestone untuk mundur dari jabatannya. Baru-baru ini, F1 merilis sejumlah data yang menyebutkan bahwa terjadi kenaikan pendapatan pada kuartal kedua tahun 2022. Jumlah tersebut naik sekitar 49 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Rekor pertumbuhan penonton F1 juga semakin positif dan cepat sejak akuisisi fenomenal dari perusahaan asal Amerika. Sebagai informasi, pada tahun 2016, Liberty Media memilih F1 dari Benny Acklestone seharga 4,4 miliar dolar. Bisa dibilang, akuisisi ini adalah salah satu titik balik bagi F1 karena pada saat itu, iklim F1 sedang digoncang dengan merosotnya jumlah penonton yang sangat tajam. Bahkan surugit sepang yang telah mengelihar balapan sejak 1999 harus pamit undur diri di tahun 2017 karena tak mampu menahan kerugian setiap tahun. Benny Acklestone sebagai pemilik tentu ikut bertanggung jawab atas kegagalan F1 berakselerasi terhadap kemajuan zaman. Meskipun tak dipungkiri, dia juga sangat bergesa besar untuk sejarah perkembangan F1. Tentu kehadiran Liberty Media sempat menoy keraguan serta pro dan kontra. Padahal, Liberty Media sendiri tidak asing pada bidang olahraga. Kepemilikan atas tim Baseball MLB Atlanta Briefs, ajang balap drone atau drone racing league, termasuk tim premier Inggris Arsenal lewat Kronke Sport & Entertainment. Tanpa menunggu lama setelah sah menjadi pemilik baru, Liberty Media langsung melakukan perombakan besar-besaran. Meninggalkan mekanisme manajemen F1 yang usang dan terlalu kaku, dan mengubahnya menjadi tontonan yang modern, humanis, tanpa meninggalkan asli balap di lintasan yang menegangkan. Pada episode kali ini, kita akan mengulas apa saja geprakan yang telah dilakukan Liberty Media yang berhasil mendongkrak F1 menjadi semakin populer dan sehat secara finansial. Simak terus di Daily F1 Indonesia. Salah satu hal pertama yang dilakukan Liberty Media ketika mengumumkan akusisi Formula One adalah menuju tim senior baru. Salah satu orang yang paling terkenal adalah Ross Brown, yang dituju sebagai Managing Director of Motorsport. Tugasnya sejak hari pertama adalah menemukan cara untuk meningkatkan aksi di track dan membuat F1 lebih kompetitif. Sebagai bagian dari ini, Brown kemudian menunjuk veteran lainnya, yakni Jason Summerfield di posisi kepala aerodinamika dan Craig Wilson di kepala kinerja kendaraan. Keduanya telah bekerja untuk beberapa tim F1 di sisi teknik dan telah memberikan masukan penting dalam perubahan aturan 2022. Ecclestone pada desarnya didorong keluar atau direngserkan, dan Liberty Media ingin memberikan sinyal kepada dunia bahwa Formula One sedang menuju arah yang baru. Dalam langkah besar lainnya, Liberty Media dengan sangat cepat meluncurkan survei penggemar F1 pertamanya pada tahun 2017. Mereka berusaha mendebatkan pemahaman tentang apa yang ingin dilihat penggemar dari olahraka ini. Secara langsung, mereka berusaha untuk memenuhi banyak permintaan. Selain itu, Liberty Media juga menjelaskan rencananya untuk meningkatkan peluang komersial F1 dengan kesepakatan kemitraan baru dan sponsor yang lebih beragam. Di bawah periode manajerial Ecclestone, F1 adalah salah satu kompetisi olahraga global yang berjalan dengan format kuno. Tidak mempedulikan sesuatu di luar lintasan seperti jangkauan penonton, transmedia sosial, dan platform baru seperti streaming online. Benar-benar masih menggunakan kaya tradisional. Anda datang ke sirkuit, duduk menikmati balapan, dan belilah merchandise yang tersebar di dalamnya. Hal itu lambat laul menjadi bumerang. Seiring berjalannya waktu, jumlah penonton mulai menurun, baik di sirkuit, terlebih lagi di televisi. Exposure yang berkurang membuat tim kehilangan potensi pendapatan dari beberapa sponsor. Tim besar semacam Ferrari, Mercedes, dan McLaren, tentu masih bisa bertahan. Pertumbuhan potensi pendapatan F1 dari sponsor berjalan stagnan karena mengabaikan penonton anak muda. Ketika sebagian besar dunia beralih menargetkan audiens yang lebih muda, Ecclestone percaya bahwa perinvestasi pada anak muda adalah hal yang sia-sia. Menurutnya, anak-anak tidak akan memiliki cukup uang untuk barang yang mereka inklankan. Lebih lanjut lagi, Ecclestone tidak pernah berfokus pada media sosial. Dia tidak tertarik menyago penggemar di seluruh dunia dengan sarana ini. Hal berbeda dengan Liberty Media. Pemilik baru ini tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi, langkah pertama yang mereka lakukan adalah melonggarkan aturan digital. Hal itu memungkinkan tip F1 menggunakan rekaman belapan resmi di lintasan maupun di pedok. Padahal, langkah tersebut merupakan suatu hal yang sangat dilarang pada era kepemimpinan Ecclestone. Tak heran, kita akan lebih mudah mencobai konten F1 di media online. Kemudahan dan kelonggaran konten video online ini secara tak langsung ikut menyebar dan menaikkan kepopuleran F1 kepada semua kalangan. lambat laun, semua menyadari bahwa kebijakan Liberty Media yang melonggarkan aturan video di renah sosial nyatanya ampuh. Hal itu berkorelasi dengan tingginya penonton anak muda yang menghabiskan waktunya di internet. Strategi yang sangat berseberangan dengan Ecclestone ini terbukti ampuh dalam 5 hingga 6 tahun kemudian. Hasil survei terbaru menunjukkan bahwa penikmat F1 sudah mengalami pergeseran dari usia tua menjadi usia muda. Pada bulan September tahun 2021, F1 melakukan survei melalui Motorsport Network Nissan Sport. Selama 35 hari, mereka mengumpulkan tanggapan dari 167.302 penggemar di 187 negara di seluruh dunia. Jadi, ini adalah pandangan ilmiah yang serius tentang apa yang mereka pikirkan terhadap olahraga ini. Untuk pertama kalinya, kelompok usia 16 hingga 24 tahun menjadi kelompok yang dominan dengan 34 persen. Usia 25 hingga 34 tahun adalah yang terbesar kedua, kurang dari 30 persen. Dan sisanya 35 hingga 44 tahun. Itu berarti banyak penggemar baru dan tercipta segmentasi pasar yang baru. Dahulu mendekatkan sosok pembalap ke tengah-tengah fans adalah hal yang tak mudah. Fans dalam hal ini mendatangi sirkuit dan berjalan di sekitar pedek untuk mengitip dari kejauhan aktivitas pembalap. Beruntung jika pembalap mendekat dan memberikan foto atau tanda tangan. Di luar itu, sepertinya mustahil kita bisa bertemu dengan sosok utama dalam kejuaraan F1 ini. Namun berkat perkembangan zaman dan teknologi, batasan-batasan tersebut lenyap dengan kehadiran sosial media. Liberty Media mendorong semua pembalap dan tim untuk memiliki akun baik Twitter, Instagram, Youtube, dan sejenisnya. Tujuan utama tentunya membuat ikatan emosional antara tim, pembalap, dan fans bisa terjalin setiap saat tanpa harus datang ke sirkuit. Fans dalam hal ini mendapat sudut pandang berbeda dari sekadar profil seorang pembalap ketika berada di luar lintasan. Mereka bisa menyaksikan, para pembalap memiliki karakter seperti manusia pada lainnya, yakni lucu, suka main golf, nge-game, atau memiliki sisi kemanusiaan lainnya seperti Sebastian Vettel atau Lewis Hamilton. Jadi secara garis besar, langkah awal yang dilakukan Liberty Media untuk menyelamatkan F1 adalah merombak jajaran manajemen, kemudian melonggarkan aturan hak cipta video di sosial media dengan tujuan melebarkan pasar melalui penonton yang lebih mudah. Langkah awal ini terbukti jitu di tengah popularitas F1 yang sedang lesu. Tentu tidak seketika langsung membuahkan hasil, namun terbukti dalam lima hingga enam tahun kemudian. Revolusi F1 di tangan Liberty Media semakin masif dengan berhasilnya mereka merobohkan tembok besar, yakni pasar Amerika yang sulit ditembus sejak dahulu. Pada laporan 2021, untuk pertama kalinya, F1 memperoleh antusiasme tinggi di negeri Paman Sem. Kita akan membahas keberhasilan F1 memasuki pasar Amerika pada episode berikutnya. Salam Dili F1 Indonesia Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.